Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel JG Jawa Tarot ya Dan untuk kesempatan video kali ini saya membuat reading untuk Jodiak Leo ya untuk bulan Maret 2020 Dan sebelum saya mulai reading Jodiak untuk Leo sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendukung channel ini ya Dan untuk yang belum subscribe saya harapkan untuk subscribe ya Dan saya mengharapkan dukungan dari kalian semua untuk tetap mendukung channel JG Jawa Tarot ini Yang insya Allah semoga video-video di channel JG Jawa Tarot ini bermanfaat dan berguna bagi kalian semua Oke langsung saja kita mulai reading kita kali ini ya Untuk Jodiak Leo Maret 2020 Untuk kartu yang pertama Two of Cups ya Hubungan yang terjalin Semua akan berjalan dengan baik-baik saja ya Yang bisa jadi hubungan kamu selama ini akan bertambah kuat ya Dan insya Allah untuk beberapa Leo akan mengadakan pertemuan Dengan sahabat kawan lama ataupun bisa jadi dengan pasangannya ya Karena di kartu yang pertama ini Ini adalah sebuah hubungan Hubungan yang romantis Hubungan yang semakin kuat dan kerap ya Bisa dengan pasangan Keluarga ataupun sahabat Ataupun tekan kerja ya Ini untuk kartu yang pertama Dan Waspadalah ya Untuk kartu yang pertama ini Waspada Hindarilah konflik ya Dan gunakanlah akal sehat Ketika kamu menghadapi permasalahan ya Hindarilah konflik dan gunakanlah Akal yang sehat Di setiap menyelesaikan permasalahan kami ya Ini untuk kartu yang pertama Dan selanjutnya untuk kartu yang kedua Two of Cups ya Jangan menggunakan emosi Ya Di saat kamu menyelesaikan masalah ya Karena Bila kamu Menyelesaikan semua masalah dengan emosi Itu justru akan menambah Masalah itu semakin menjadi rumit Ya Dan disarankan juga Untuk dari kartu yang kedua ya Waspadai Waspadai akan pengkhianat Yang berada di sekitar kamu Ya Ada baiknya Kamu juga perlu mempertimbangkan Saran dari orang lain Ya Kamu juga perlu mempertimbangkan Saran dari orang lain Ya Yang bisa jadi saran dari orang itu benar Ya Kamu juga perlu mempertimbangkan itu Dan selanjutnya kita buka Dan selanjutnya kita buka untuk kartu yang ketiga Tri of pentagram Ya Insya Allah Dalam bidang usaha Akan ada kemajuan Ya Lakukan usaha yang memang Itu keahlian Bidangmu Ya Ataupun fashion Memang fashion kamu Ya Yang insya Allah Kamu menjalankan usaha Ataupun terjun di bidang usaha Yang memang itu fashion kamu Keahlian kamu Ataupun bidang kamu Ya Insya Allah Usaha kamu itu akan maju Dan berkembang Ya Dan Untuk usaha di bidang Perdagangan Insya Allah Akan bersinar terang Ya Insya Allah Akan bersinar terang Karena di dalam usaha Perdagangan Ini akan terlihat Terang Dan akan ada kemajuan Ya Dan disarankan juga Dari kartu yang ketiga ini Waspadai Karena ada seseorang Yang akan memanfaatkanmu Ya Dan untuk beberapa Leo Mungkin dia sudah tahu Ataupun merasa Bahwa dia dimanfaatkan Dan tetapi Dia malah diam saja Dan membiarkannya Padahal Semua Kebaikanmu itu Akan sia-sia Ya Karena sesungguhnya Kamu berbaik hati Kepada orang Orang yang memanfaatkanmu Ya Maka kebaikanmu itu Akan sia-sia Berhati-hatilah Terhadap orang-orang Yang hanya memanfaatkanmu Mengambil keuntungan Dari kamu Ya Dan mereka akan pergi Setelah mendapatkan Apa yang mereka inginkan Ya Dan selanjutnya Untuk kartu Yang ketiga The Moon Ya Arti Ataupun saran Dari kartu yang keempat Ya Akan ada Sesuatu ketidakbaikan Ataupun ada Sesuatu hal negatif Yang akan Datang kepada Kamu Ya Ospadai Dan Hal negatif itu Ataupun hal yang kurang baik itu Ditimbulkan Oleh orang lain Yang berada di sekitar kamu Ataupun mungkin Seperti yang disarankan Dari kartu Kedua Pertama Kedua Dan ketiga Mungkin Sesuatu hal yang negatif ini Ditimbulkan Dari seseorang Yang memanfaatkanmu Ataupun seseorang Yang mengkhianatimu Ya Dia akan menimbulkan Hal yang negatif Bagi kamu Jadi tetap Waspada Dan insyaallah Lama kelamaan Semua itu akan terungkap Dan kamu akan mengetahui Semuanya Dan waspadai juga Dari kartu yang ketiga ini Saran Waspadailah Dengan Adu domba Tetaplah Kamu berpegang Pada prinsip kamu Agar kamu itu Tetap baik-baik saja Dan selanjutnya Kita buka Kartu klarifikasi Yang pertama Knick of cup Ini kartu klarifikasi Yang pertama Seseorang Ini bergambarkan Seseorang Yang penuh kasih Sensual Romantis Tapi Orang ini Juga bisa Mudah bosan Orang ini Orang ini Akan datang Ataupun menemui kamu Orangnya romantis Penuh kasih Dan dia pun Mudah bosan Ini sosok Seseorang Yang mungkin Akan Datang Menemui kamu Dan Disarankan juga Meski Ini terlihat Penuh kasih Sensual Dan romantis Tetapi Dari kartu klarifikasi Yang pertama Ini juga Memberi saran Kepada kamu Agar kamu Tetap waspada Dan berhati-hati Terhadap Sebuah penipuan Yang tidak bisa Menghargai kebenaran Dan semua itu Hanya akan Membawa Kerugian Kepada kamu Jadi Tetap Lampas pada Terkadang Sesuatu yang terlihat Baik di luar Belum tentu Terlihat baik Di dalam juga Oke Tetaplah Ada Dan selanjutnya Kita pukul kartu Klarifikasi Yang kedua S of pentaklas S of pentaklas Kurang Kurang fokus Kamera Dari kartu Klarifikasi Yang kedua Hal baik Setelah kamu Berhasil Mendapatkan Apa yang Kamu inginkan Sebelumnya Dan setelah Kamu berhasil Mendapatkan Dan kamu Mempunyai Rencana kembali Untuk mencapai Target yang baru Yang insya Allah Semoga Apa yang Kamu inginkan Itu tetap Cepat Tercapai Dan berjalan Dengan lancar Dan kamu bisa Menghadapi Semua permasalahan Kamu dengan baik Dan Disarankan Juga Untuk Kartu Klarifikasi Yang kedua Ini Juga ada Saran Waspada Dan berhati-hati Terhadap Investasi Ataupun Bisnis Yang kurang Sehat Karena Investasi Ataupun Bisnis Yang kurang Sehat Itu Justru Akan Membuat Kamu Jatuh Jadi Jangan Mudah Percaya Yang Ditawarkan Orang Lain Ataupun Ngiming-nging Tentang Apa Bila Investasi Ataupun Bisnis Itu Kurang Sehat Itu Justru Akan Membuat Kamu Jatuh Dan Malah Juga Bisa Membuat Habis Sesuatu Yang Sudah Kamu Dapatkan Itu Dan Selanjutnya Kita Buka Kartu Klarifikasi Yang Ketiga Kartu Klarifikasi Yang Ketiga Ini Ini Bergambar Seseorang Yang Sedang Bertemu Dua Orang Yang Sedang Bertemu Bisa Jadi Kawan Lama Akan Datang Seseorang Dari Masa Lalu Yang Akan Datang Menemui Kamu Ini Bisa Jadi Kawan Lama Kamu Ataupun Malah Mantan Kamu Karena Ini Orang Ini Akan Datang Dari Masa Lalu Kamu Yang Pernah Ada Di Masa Lalu Kamu Dan Orang Masa Lalu Ini Akan Datang Dan Juga Bisa Mempengaruhi Mempengaruhi Hidup Kamu Untuk Kedepannya Karena Orang Ini Akan Datang Dan Berpengaruh Untuk Kamu Di Hidup Kedepannya Bisa Kawan Ataupun Mantan Kamu Ataupun Malah Sahabat Karimu Sudah Lama Bertemu Belum Bertemu Ataupun Saudara Kamu Yang Lama Tidak Berjumpa Dan Semoga Dan Ini Semoga Semoga Orang Dari Masa Lalu Ini Datang Kepada Kamu Membawa Suatu Hal Yang Positif Terhadap Kamu Agar Agar Di Masa Kedepannya Ataupun Masa Kedepan Kamu Kamu Juga Mendapatkan Suatu Hal Yang Positif Karena Orang Dari Masa Lalu Ini Sangat Berpengaruh Dia Datang Dan Akan Sangat Berpengaruh Untuk Kelanjutan Kedepannya Untuk Kamu Sangat Terpengaruh Ini Orang Yang Menemui Kamu Semoga Orang Datang Ini Membawa Suatu Hal Yang Positif Dan Membawa Satu Hal Yang Baik Agar Kedepannya Kamu Juga Mendapatkan Suatu Hal Yang Baik Dan Positif Pula Cukup Sekian Untuk Reading Yodia Cleo Maret 2020 Kali Ini Nantikan Video Selanjutnya Saya Ucapkan Terima kasih Untuk Yang Sudah Mendukung Channel Ini Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Untuk Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Akhir Jangan Lupa Tersenyum Untuk Hari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh